Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Aduh, aduh, aduh Kenapa bertengkar, hei Main seruduk saja Beginilah kalau dua kambing jantan bertemu teman Gak ada yang mau mengalah Mereka akan menunjukkan siapa yang paling kuat dan berkuasa dalam kawanannya Terkadang jika ada pejantan lain yang berada dekat-dekat wilayah kekuasanya Si kambing jadi beringat seperti ini Si kambing ini Kepala dan tanduknya memang kuat Bagaimana tidak zat keratin dan protein yang menyusunnya membuat tanduk cukup keras dan kokoh Sop-sop Apa enggak pusing serudukan dan tumbukan terus seperti ini Kalau otansi udah puyeng deh Eh, ngomong-ngomong Lagi ngapain sih kambing-kambing ini ada di perbukitan seperti ini Omeditor Tolong putar ulang adegannya dong Satu, dua, satu, dua Langkah tegap maju Jalan Lucu ya Mereka jalan-jalan berbaris begini Mana banyak banget lagi Satu, dua, tiga, empat, sepuluh, lima belas, tiga puluh Ya ampun Otan sampai susah ngitungnya Mungkin sekitar lima puluh ekor kambing ada dalam barisan hiring-hiringan ini Dalam bahasa orang Bima Kambing disebut BE Rupanya mereka sedang diangan sama pemiliknya Warga desa lantabarat kecamatan Lambu Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat sini Memang biasa biara banyak kambing seperti ini Satu keluarga bisa punya sekitar 30 hingga 100 ekor kambing loh Setiap pagi mereka akan digiring untuk digembalakan Wah, wah, wah Bisa manjat gitu Sabar Hei sabar Jangan berdesakan Nanti ada yang jatuh loh Hihihi Kenang saja teman Jangan ragukan kemampuan Sobat Otan ini Mereka termasuk hewan four wheel drive Alias double garden dengan empat roda penggerak Hihihi Kalau tanjakan segini sih Gak ada apa-apanya Kambing memang punya kesimbangan yang baik Mereka memang pemancat ulung Bahkan beberapa jenis kambing pandai naik ke pohon untuk menggapai di daunan di tempat yang tinggi Di bukit-bukit inilah mereka biasa dikembalakan Bukan tanpa alasan Selain memelihara kambing dan ternak lainnya Warga di sini adalah petani Bapak kambing Ibu kambing Anak kambing Tante Om Kakek Dan nenek kambing Semuanya ikut Komplet Plet 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 Hihihi Ngomong-ngomong soal kesimbangan dan kemampuan yang memanjat tadi Otan jadi penasaran Kira-kira ia mampu berada di kemiringan berapa ya Sekarang sudah ada kakak genoten Kananda ini akan buat percobaan kambing mendaki di dua kemiringan yang berbeda Ayo kak kita uji Pada rintangan pertama Kemiringannya adalah 40 derajat Ini sebenarnya sudah cukup terjal Kalau otan sih jalan ditanjakan seperti ini udah cukup ngos-ngosan Hihihi Wih Tanpa kesulitan yang berarti Rintangan berhasil dilewati Si kambing berhasil sampai di puncaknya Oke Sekarang kita beri rintangan yang lebih berat Kemiringannya 60 derajat Waduh Kalau kemiringannya seperti ini Seorang manusia sudah butuh untuk berpegangan untuk menjaga keseimbangannya Kira-kira kalau kambing yang tak punya tangan bagaimana ya Tapi otan sih yakin mereka bisa Ayo sob Jangan malu-maluin otan Waduh Agak susah rupanya untuk memancing si jeki untuk naik ke atas Tapi tenang saja Si kakak punya trik jitu Lihat tuh Si jeki dipancing pakai makanan kesukaannya Hihihi Lucu juga ya Kambing kau suka makan roti Ada-ada saja kamu jeki Tapi pancingannya rupanya berhasil Tuh lihat Walau awalnya kesusahan Tapi berkat roti yang menarik ini Ia bisa mengerahkan kemampuannya untuk melintasi runtangan jalan menanjak ini Mantap Gimana Terbuktikan kalau si kambing memang doyan roti Eh salah Maksud otan Ia terbukti jago mendaki bidang terjauh Dalam keadaan terpaksa Terkadang kita jumpai kambing memakan sesuatu yang bagi kita tak masuk akal Contohnya ya seperti ini Ya ampun Lihat Ia makan kulit pohon Mana lahap banget lagi Kamu lapar atau doyan sob Tapi kira-kira Kenapa ia mampu memakan kulit kayu yang keras ya Setawatan sih Mereka mampu menghacurkan makanan keras dalam perutnya Seperti sapi, domba, kerbau, dan rusa Kambing juga termasuk hewan memamah biak Alias ruminansia Hewan memamah biak punya empat buah lambung pencernaan Ya empat Kalian pasti terkejut Masing-masing lambung punya fungsi masing-masing Lambung pertama dinamakan rumen Disinilah makanan yang baru dikunyah akan disimpan Rumen akan mengeruaikan makanan hasil kunyahan ini Dari rumen Makanan kemudian disalurkan ke lambung kedua Istilah ilmiahnya sih Retikulum atau perut jala Di dalam sini Makanan diurai lagi menjadi lebih halus Kemudian dibentuk menjadi gumpalan kasar atau bolus Secara berulang Bolus akan kembali ke rongga mulut Untuk dikunyah sampai benar-benar halus Nah, kalau sudah halus Makanan akan masuk kaum masum atau perut buku Di dalam sini Makanan akan dihaluskan secara kimiawi Kadar air pada makanan juga akan dikurangi oleh lambung ketiga ini Dan yang terakhir Makanan akan diolah di abu masum atau perut masam Disinilah makanan akan dipisahkan dari bakter jahat Dengan memakai enzim dan asam klorida Wih, panjang banget pencernaan kamu Pantah saja makanan yang keras Mampu kamu hancurkan di dalam perutmu Kambing dikenal sebagai hewan yang sangat pemilih dalam hal makanan Ia tidak akan makan daun yang sudah terinjak oleh kakinya Kecuali jika terpaksa Kemampuan hebat ini Didapat karena ia punya penciuman yang hebat Hidungnya bisa membedakan mana makanan yang baik Dan tidak hanya dari baunya saja Wah, 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 canggih benar Kan anda akan kasih ujian lagi nih Kira-kira kalau daun makanannya kita kasih air cabai Si kambing bisa tahu gak ya? Apakah akan tetap dimakannya? Ayo kak, semprotkan air cabainya Nah, daun yang di sebelah kiri sudah disemprotkan air cabai Sedangkan daun yang di sebelah kanan tidak disemprotkan Kau kan jadi penasaran nih Mau lihat kemampuanmu, sob Ya, si kambing mulai mendekat Endus-endus sedikit Dan Ya, daun yang di sebelah kanan mulai dimakan Masih lapar kayaknya kamu, sob Sampai hampir habis gitu Apa enggak pegel kunyanya? Oke, sekarang si kambing mulai toleh-toleh ke daun yang satu lagi Kembali ia mengendus-endus Sepertinya ia merasakan ada sesuatu yang aneh Dan akhirnya Si kambing pun melengos pergi Berhasil Ini tandanya Ya tahu Kalau daun yang terakhir ini pedas Alias sudah diberi air cabai Lain di Pima Lain pula di Pulau Jawa Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian Yang jauh mendekat, yang dekat merapat Inilah saat yang ditugu-tugu Perlombaan kalapan kambing kampung Jawi Haswono Salam Nah, disini uniknya teman Karena badan kambingnya tidak terlalu besar Maka kambing dipasangin kereta Selain itu, joggingnya tidak boleh terlalu besar Karena kalau terlalu berat Bisa-bisa gak bisa jalan dong kambingnya Satu Dua Tiga Jalannya gak mau lurus Dia belok-belok Disini nih tantangan bagi sang jogging Dia harus menyeimbangkan kambing Agar tetap berjalan lurus Tidak perlu cepat Asal dia berjalan lurus Sampai garis kuning Maka dia lakukan menangnya Waduh, ternyata mandinya di sungai Kirain disemprot aja Kalau gini baru seru Aca-aca-aca Kambing ini berasal dari India loh teman Yang biasa disebut kambing jamnapari Jenis kambing ini sering digunakan untuk memperbaiki mutu kambing lokal di berbagai negara Dengan cara mengawin silangkarnya dengan jenis kambing lokal Fungsinya agar lebih adaptif dengan lingkungan yang baru Ngabang-ngabang soal bau kambing Tau gak kenapa bau kambing itu khas banget Halias bau permus Ternyata bau kambing itu merupakan senyawa kimia Yang diproduksi di bagian kulit kepala kambing jantan Yang berfungsi untuk menarik perhatian kambing betina Aroma dari permus itu juga akan bekerja pada senyawa yang berada di tubuh kambing betina Sehingga ia akan tertarik Tapi ingat aroma romans ini hanya berlaku untuk si embek ya Kalian di rumah jangan coba-coba Sampai jumpa